Masya Allah, Bapak Romli Ya Pak Romli, lama kita tidak ketemu Ya tentunya juga kan semua guru, seperguruan itu gak pernah jumpa Tapi saya sebagai murid baru ingin jumpa sama senior-senior ini Jadi, siapa namanya? Nama saya Muhammad Ilyas Jeffrey Nama saya Bomi Nama kamu tahu gak? Bergurunya Bergurunya tadi udah saya sebut itu tahun 2000 Kalau beliau ini tahun Tahun 1999 Jauh itu di bawah saya lebih tua dari karya Tahun berapa? Saya tahun 80 Makanya senior banget ya Jadi, saya datang tempat Wak Gopar itu pertama jumpa sama beliau Inilah yang saya yang ngantarkan Jadi, melalui kamu yang ngantarkan Wak Gopar terual ini? Enggak, tempatnya Wak Gopar Tepat guru gitu Karena beliau ini termasuk orang kepercayaan Wak Gopar Jadi, ini kepercayaan Wak Gopar Iya, beliau dipercaya oleh guru Dulu pada saat berguru sama Wak Gopar itu di daerah tempatnya dimana itu? Ya, itu tempatnya itu ya tempat terpencil lah Di hutan Di hutan pada saat itu? Di suatu tempat Nah, tetapi sekarang Wak Gopar tidak di sana lagi kan? Ya, Wak Gopar sekarang ini tidak di sana lagi Untuk menjumpai beliau itu sulit Sulit kan? Tapi, selalu saya ritual Wak Gopar selalu saya panggil Selalu seolah Wak Gopar itu ada Oh, berarti masih merasakan Wak Gopar ada Melalui ritual Tapi kalau untuk menjumpai tidak bisa kan? Tidak bisa Susah Susah Bapak Gopar itu susah kalau saat ini kan? Iya Jadi, Bapak Romli Di sini memang khusus untuk ritual? Khusus untuk ritual di sini Rumah di samping? Di samping rumah saya Rumah besar itu buat ikut punya saya Makanya tadi saya lihat Oh, gede banget Itu punya gini kita itu Itu pegangan perusahaan? Itu pintu-pintu Ada sekitar berapa pintu itu Saya Yang pegang Sama anak-anak buah kan? Itu berapa Kalau satu perusahaan itu bayar? Satu per satu Saya itu Sepuluh juta Per bulannya? Per bulan Sepuluh juta Sanggup bayar Tapi, anak-anak buah itu Yang begal-begal lain lagi itu? Lain lagi Itu semuanya Ada setoran sama Oke Apalagi kan perbatasan daerah Palembang sama Lampung ini Memang agak rawan Jadi bahasa-bahasanya juga Kadang Bahasa Lampung dipakai Kadang bahasa Palembang dipakai Tapi gak tau ini yang mana Seperti itu Tapi Bapak Romli Saya tuh datang kesini itu Pertama itu pengen Ketemu sama senior-senior ini ya Jadi Setelah ketemu Ternyata Nah inilah orangnya Garang Saya disini kan Yang megang disini kan Saya Apalagi disini kan Anak buah saya itu Ratusan Ratusan Yang megang di PT Ada paket motor Paket terminal Ada juga Mobil Itu anak buah saya Untuk menuju ke Lokasi rumah saya Itu Di Paketat Surin Anak buah saya Iya Semuanya Di jalan Makanya di depan tadi Banyak banget Ya Semuanya anak buah saya Oke Kalau disini cuma Tepat Kita ngobrol Tepat ritual Iya Karena kita satu guru Begitu Gini Bapak Romli Jadi kan kami ini kan Baru Ketemu sama Wak Gopar Jadi Kami disuruh Untuk menjumpai Kekanda Menjumpai saya Iya Karena termasuk Senior Termasuk Akak Semuruhan Kami yang senior Iya Gitu Tapi Pak Gopar itu Setahu saya Cuma Ada beberapa Orang murid Kok ada Nambah lagi Satu orang Saya agak Ragu Apa Benar itu Dia Memang Dari Ketusan Pak Gopar Apa Bukan Waktu Kebenarannya itu Saya ingin Jelas Oke Gini Jadi Kebetulan Wak Gopar ini Tidak memberitahu Berapa banyak Muridnya Tapi beliau ini Memberitahu Orang-orang yang senior Jadi mungkin Setelah Rombongan Bapak Romli Mungkin ada juga Yang lain Itu mereka Datang Mungkin Setiap tahun Berapa orang Nanti digabungkan Oh pada saat itu Waktu Bapak Romli Berguru sama Wak Gopar Berapa orang Pada saat itu Waktu itu Kami berguru Cuma ada Lima orang Benar Lima orang Tapi Kami orang lima Itu Satu adilan Ilmu itu sama Sebelah satu Peguruan sama Wak Gopar Kami Terjun Turun Dari hutan Dari gunung itu Kami Punya Islahnya Isarat Isaratnya Oh iya Iya Isarat itu Tapi saya lihat Isarat itu Bicanya Tidak ada sama sekali Sama beliau ini Sama beliau itu Oh enggak Saya tidak meragukan Enggak Kalau yang Gurun saya yang lain Itu saya kasih isarat Dia langsung Saut Tapi Kayaknya Enggak jadi gini Bapak Romli Biar saya jelaskan Jadi beliau ini Kebetulan orang Kalau saya Percaya Sama saya Oleh tadi Saya sudah Coba Memang Diutus Wak Gopar Untuk menemui saya Melalui Liau Tapi Saya percaya Tapi melihat Beliau Agak meragukan Isaratnya Enggak ada Apa Oh iya Oke Iya gini Bagaimana itu ceritanya Jadi gini Wak Gopar Eh Wak Gopar Maaf Bapak Romli Wak Gopar Mengemban amanah Kepada beliau Karena beliau ini Adalah orang Kepercayaan Jadi orang Kepercayaan Orang yang bisa Bolak balik Menemui Wak Gopar Jadi beliau Inilah yang mengetahui Keberadaan Wak Gopar Sekarang Jadi beliau ini Yang dipercayakan Yang dipercayakan Pada saat ini Jadi memang Beliau ini Ya mungkin Dipercaya Wak Gopar Karena beda Dari yang lain Nah beliau ini Memang mempunyai Pegangan PT Sekisaran 25 PT Nah cuma Kalau untuk Justru Kami datang Awal tadi kan Bapak Romli Udah marah-marah Kan Nah makanya Kalau enggak Saya Gitu Kalau enggak Dikasih isaran itu Saya enggak Percaya Kalau kamu Memang Datang ke Sini Menunggu di jalan Tadi Kira mau Merebut Alih Jangan saya Sini Ya Kalau gitu Saya kerangkan Habisnya semua Tapi begitu Kamu Satu guru Satu guru Nah Makanya Saya itu Sebenarnya Enggak mau Tadi untuk Memberitahu Gitu Tapi karena Bapak Romli Saya kasih israt Kamu enggak Nyaut Mungkin Enggak Ketemu Seperti Iya Betul Makanya Beliau juga Saya bilang Jangan sampai Terpancing Cukup saya Saja Karena beliau Ini termasuk Orang kepercayaan Luar Gopar Yang mempunyai Iya Yang Amanah Penting Mungkin Sesuatu yang Diberikan Kepada Beliau Ini Yang Tidak Diberikan Oleh Murid-murid Yang lain Mungkin Cuma ada Perbedaan Mungkin Jadi Enggak usah Dipermasalahkan Tadi kan Saya ragu Sama dia Mengapa Tidak Saya begitu Beri kasih israt Dia tidak Membalas Kalau Kamu Tadi kan Begitu Saya sudah Beri kasih israt Langsung Saut Apalagi Sampai Bertarung Ingin Nyoba Apa Benar-benar Memang Adik Sungguh Saya Benar Benar-benar Benar-benar Saya Menengar Penjelasan Dari Kamu Saya Percaya Dia memang Diutus Bapak Untuk Menyampaikan Aman Jadi Aman Apa Kiranya Kamu Datang Sini Ada Apa Oke Jadi Begini Bapak Romli Jadi Aman Awak Gopar Berat Bapak 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 Robli kecewa gitu kan Bagus, kalau enggak bagus Ya apa boleh buat Iya makanya Saya kan mau bilang gini Bapak Gopar Sampaikan Jadi Bapak Gopar bilang Bilang apa? Kalau bisa Jangan lagi Semua murid-muridnya itu Menjadi Aliran hitam dalam arti Untuk merugikan orang lainnya Dunia dukun ataupun preman Katanya jangan lagi gitu Enggak ada Pak Gopar Yang ngomong macam itu sama saya Enggak ada Enggak, makanya saya datang kesini kan Beliau nyampaikan amanah Dulu kami berlima Sama Adik-adik gurun saya Enggak ada Pak Gopar gila gitu Enggak ada Kalau begitu saya beragukan Ya makanya kan Saya juga kan Ya memang berat Untuk memberikan kepercayaan Kalau begitu lebih baiknya Tolong saya antarkan Tempat Wak Gopar Dimana sekarang ini Saya ini Sudah pasang Itu walau Seolah-olah Wak Gopar ada disini Tapi sekarang Saya enggak pernah lihat Iya Nah tolong saya antarkan Agak meragukan Enggak ada pesan Wak Gopar Mau berarti jadi preman Mau jadi Yang santai dukun apa Sesuai enggak ada Itu kalau enggak percaya Saya panggil Adik-adik saya Gini Pak Romli Ya makanya saya Kalau datang sini sendiri Mungkin berat Untuk menyampaikan Untuk percaya Mana guru Makanya kami datang berdua Untuk menyampaikan Bagaimana beliau bilang Nih menjadi saksi ya Benar itu Benar Pesannya Wak Gopar begitu Iya pesan guru Tapi kalau pesan guru Enggak ada Itu kan dulu Ya dulu Tidak ada Nah tapi kan Bapak Romli kan Enggak pernah jumpa lagi Sama Wak Gopar Tapi yang tetap Menghidupkan natural ini Iya Oh jadi merasa ada Kan So Wak Gopar masih ada Di pesan Ini Terus kalau ilmunya Dulu waktu diambil Dengan Wak Gopar Itu bebas Bebas Tetap sampaikan Bahwasannya Wak Gopar Atau guru Menyampaikan kepada saya Tolong sampaikan Kepada Murid-murid saya Supaya Jangan Lagi Menggunakan ilmunya Untuk merugikan orang lain Begitu katanya Itu Bersama guru Iya Saya setiap kali Membakar ritual ini Guru Enggak aman-aman Enggak pernah Ada Bilang begitu Enggak pernah Enggak pernah Terus kebeda Sekarang nih Kok kamu datang Ngomongnya Bila ada lara Enggak boleh Mega Rampok Jaga-jaga Piti Sekala macam Jadi apa itu Nah makanya Saya bingung Kami juga Kan mempunyai pegangan Nah Perusahaan Saya juga 17 perusahaan Beliau 25 perusahaan Serta beliau juga Banyak pasukan-pasukan Untuk merugikan masyarakat Tapi Kami juga Udah Mau berusaha meninggalkan Ya Bang Jep Mau meninggalkan Makanya kami Mencoba Untuk mengajak yang lain Termasuk Bapak Romli juga Untuk meninggalkan Jadi mau meninggalkan Jagaan saya Yang buat yang Enggak benar Seperti Tadi Bapak Gombega Seperti merampok Itu pesan Wah Gopar Tapi Nanti Ngasih Duit Apa Ngambil duit Pakjian Jadi saya Harus Ditinggalkan Semua Ya begitu Kata Bapak Gopar Mungkin Oke Tapi ya Kalau Memang ada Kamu tadi Dibilang tadi Memang untuk jago Ada 25 PT itu Ya saya mau Bergabung Sama Kamu Oh Enggak Jadi gini Bapak Gopar Kalau Nanti saya Begini Kalau itu Enggak ada Kamu bilang Itu jaga 25 Atau Ada 10 PT Kalau memang Enggak ada Saya Enggak mau Berhenti Mau jadi Preman Tetap Saya jaga Di PT-PT Nah Berarti Bapak Romli Melanggar Aturan Yang diperintahkan Oleh Guru Ya Kalau Memang Dari aturan Itu Ya Saya Ingin Ketemu Sama Guru Waduh Gimana Saya Ingin Ketemu Langsung Sama Guru Ya Kalau Untuk Langsung Ketemu Sama Guru Kan Gak Mungkin Gak Mungkin Tapi Ya Kami Menyampaikan Aja Loh Saya Ingin Ketemu Saya Sudah Berapa Kali Ini Membakar Ini Ritual Ini Cuma Guru Ketemu Ketemu Saja Dalam Batin Mungkin Dari Jarak Jauh Kami Selalu Saya Paham Kami Juga Melakukan Ritual Seperti Langsung Kamu Datang Sini Diantar Oleh Ini Percayaan Guru Kok Om Yang Lain Makanya Kami Juga Berusaha Menyampaikan Sebaik Mungkin Supaya Bapak Romli Percaya Sudah Sudah Oke Saya Percaya Tapi Masalah Jaga Tadi Apa Benar Ada Itu Nah Makanya Kami Itu Sebetulnya Mau Meninggalkan Juga Mau Meninggalkan Jaga Itu 25 17 Mau Kami Tinggalkan Jadi Mau Makan Apa Anak Istri Saya Anak Buah Saya Itu Perintah Wagopar Yang Mau Makan Apa Anak Buah Saya Istri Saya Anak Saya Kalau Itu Saya Jaga Ditinggalkan Makan Makan Yang Mana Ya Nggak Ada Lagi Danah Uang Yang Habis Ya Kalau Wagopar Perintahkan Kita Harus Patu Sama Guru Itu Tapi Dulu Nggak Ada Guru Larangan Seperti Itu Mau Meninggalkan Ilmu Hitam Mau Jaga Jaga PT Mau Megal Mau Ngambil Duit Punggutan Jalan Nggak Ada Nggak Ada Aturan Ya Tapi Kami Menyampaikan Sesuai Amanah Guru Saja Saya Nggak Percaya Berset 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 Untuk apa kita perang seperti ini? Kita seorang seperguruan juga, Bang Romli. Udahlah, kami cuma menyampaikan amanah saja. Ya, saya nggak percaya. Ya kalau nggak percaya, kami mau bilang apa? Ya kalau begitu, saya coba menikah sirus sama guru. Ya silahkan. Saya panggil dengan raga batin saya, saya menikahkan sama guru, apa kata guru? Silahkan. Nanti saya sampaikan apa kata guru. Ya sudah silahkan, kami cuma menyampaikan saja. Ya. selamat menikmati selamat menikmati